Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida, channel yang membahas seputaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini, saya akan kembali membagikan informasi, tutorial kepada kalian, cara uninstall aplikasi Android sampai ke akar-akarnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Terkadang kita kalau menguninstall aplikasi di Android, kita langsung melakukan uninstall seperti ini ya teman-teman. Dan kalian langsung klik yang ini. Nah, cara ini teman-teman menurut saya kurang efektif ya. Kenapa? Karena aplikasinya memang teruninstall, tetapi data-data yang ada di penyimpanan aplikasi tersebut masih belum terhapus ya, alias tertinggal di memori HP kita. Nah, bagaimana caranya menghapus atau menguninstall aplikasi sampai ke akar-akarnya hingga bersih ya. Oke, langsung saja disini ada dua cara yang saya berikan. Yang pertama, kalian bisa menginstall langsung disini. Caranya dengan mengklik aplikasinya seperti ini, klik tahan. Kemudian kalian klik yang ini dulu teman-teman, info aplikasi. Setelah kalian klik info aplikasi, nah nanti akan keluar seperti ini. Kalian silakan klik yang bagian ini teman-teman. Nah, setelah itu kalian pilih yang hapus data. Yang ini ya, hapus data. Kemudian klik OK. Nah, setelah kalian menghapus data, maka chase yang ada di aplikasi yang akan terhapus ini akan bersih teman-teman. Akan terhapus semuanya. Nah, setelah sudah terhapus semuanya seperti ini, barulah kalian bisa menginstall aplikasinya. Kalian bisa klik disini dan langsung saja disini kalian klik hapus ataupun install aplikasinya. Nah, maka disini teman-teman data-data yang tertinggal di aplikasi tersebut sudah bersih ya, tidak tertinggal di ruang memori handphone kalian. Kemudian secara yang kedua sama saja, cuma langkahnya melalui menu pengaturan seperti ini. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah cari yang manajemen aplikasi. Ya, mungkin dia setiap HP, merek HP itu berbeda-beda. Pada intinya kalian ekspor aja teman-teman. Kalian cari di manajemen aplikasi atau di mana tempat aplikasi itu ya. Kalian bisa klik daftar aplikasi. Nah, disini nanti akan ada banyak aplikasi kita. Nah, kalian tinggal klik aplikasinya. Caranya sama seperti tadi. Kalian tinggal klik penggunaan penyimpanan. Kemudian kalian bisa hapus data. Kemudian hapus jasenya. Baru kemudian kalian bisa uninstall aplikasinya. Maka secara otomatis aplikasi kalian terinstall hingga ke akar-akarnya sampai bersih. Oke, sekian dulu tutorial kita kali ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.